Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman saya akan memberikan satu kabar terbaru dari Prabowo Subianto yang kami ambil dari tribun.com ada sebuah judul yang cukup menarik tiba-tiba titik suharto bungkah foto baru nikah sama Prabowo Subianto namun sebelum lanjut teman-teman silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dilansir dari tribun.com tiba-tiba titik suharto unggah foto baru nikah sama Prabowo Subianto putih presiden kedua suharto Siti Hediati Rukmana atau titik suharto menjadi sorotan warganet pada hari jumat 22 November 2019 titik suharto menadak mengunggah foto dirinya bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto foto titik suharto bersanding dengan foto Prabowo Subianto itu merupakan momen saat keduanya baru menikah saat itu Prabowo Subianto masih berpangkat mayor di TNI Angkatan Darat bungkan foto titik suharto juga disertakan caption foto selamat menjalankan ibarat sholat jumat bagi yang menjalankan demikian keterangan foto yang diunggah titik di akun instagramnya pada hari jumat 22 November 2019 banyak yang menilai kredit foto itu ditujukan kepada Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju postingan foto itu langsung bikin riuh warganet di instagram hanya dalam tempo 3 jam foto itu sudah disukai lebih 42 ribu netizen ratusan komentar pun memanjiri kolom komentar di akun instagramnya sebelumnya diberitakan titik suharto menanggapi Prabowo Subianto yang bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin titik suharto mengatakan dirinya merespon baik soal penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan titik suharto berharap Prabowo bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat semuanya kelihatannya sambutannya baik dari masyarakat dan mudah-mudahan bermanfaat kata titik suharto pada hari selasa 19 November 2019 selain itu mantan istri Prabowo Subianto tersebut menegaskan tidak ada lagi kubu 01 maupun 02 di Indonesia terpenting kata titik memperjuangkan merah putih untuk persatuan bangsa jadi semua pengabdian untuk rakyat ya kata titik suharto tidak jauh berbeda dengan titik suharto Tommy Suharto juga menanggapi santai ehwal ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kini menjadi menahan dalam kabinet presiden Jokowi menurut Tommy Suharto hal itu merupakan hak Prabowo Subianto menjadi bagian dalam kabinet Indonesia maju kalau mengenai Pak Prabowo saya kira itu hak berogatif beliau sendiri jadi seharusnya menanyakan beliau langsung lebih baik ujar Tommy Suharto Tommy mengaku tak kecewa dengan pilihan Prabowo Subianto yang menjadi menteri pertahanan di kabinet Jokowi meski pada Pilpres 2019 yang lalu dirinya bersama Partai Berkarya mendukung Prabowo Subianto ia mengatakan politik itu sangat dinamis dan harus menerima segala konsekuensinya ya kan itu sudah selesai karena sudah selesai sehingga berikutnya Partai Gerindra memutuskan ketua umumnya menjadi bagian dari kabinet yang ada sekarang ini sebagai menteri pertahanan ya tentunya itu adalah hak berogatif yang bersangkutan ujar Tommy Suharto tentunya tidak kecewa dalam politikan kita selalu harus menerima kenyataan yang ada sementara itu Partai Berkarya yang dikawangi keluarga jendana Tommy dan Titik Suharto kini mengambil sikap politik sebagai oposisi sikap politik partai politik besutan Tommy Suharto itu diumumkan usai pertemuannya dengan elit Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPP BKS Jakarta Selatan pada hari Selasa 19 November 2019 dalam pertemuan itu ketua umum Partai Berkarya Tommy Suharto datang ke markas BKS didampingi sejumlah elit partainya Tommy didampingi petinggi Partai Berkarya antara lain ketua dewan pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariadi atau Titik Suharto dan Sekjen Prio Budi Santoso Prio Budi Santoso memastikan partainya siap bekerjasama dengan BKS untuk menjadi oposisi pemerintahan Jokowi menurut Prio Partai Berkarya bersama BKS akan menjadi penyeimbang pemerintahan yang kritis dan konstruktif kami akan menjadi penyeimbang yang kritis tapi konstruktif terhadap apapun polisi pemerintah kata Prio saat memberikan ketarangan PES usai pertemuan dengan petinggi BKS di Jakarta pada diserasa 19 November 2019 kami tidak ingin membiarkan PKS sendirian dalam situasi perpolitikan yang ada sekarang ini mantan politisi Partai Kulkar ini mengatakan dalam sebuah negara demokrasi perlu adanya kekuatan oposisi yang menjalankan fungsi penyeimbang dengan begitu kata Prio kualitas demokrasi akan terjaga dengan adanya kritik dan gagasan alternatif dari partai politik di luar pemerintah kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita ambruk hanya karena banyak yang berduyun-duyun menuju kekuasaan kata Prio Budi Santoso nah teman-teman sebagaimana kita ketahui kisah cinta titik suharto itu berawal pada tahun 1983 dimana Prabowo anak dari ketiga Profesor Dr. Sumitro Joya Digusumo menikah dengan Siti Hediati Putri Presiden Republik Indonesia Suharto bertindak bertindak sebagai saksi pada waktu itu adalah Jenderal M. Yusuf peristiwa ini berlangsung setelah keduanya hampir dua tahun berpacaran banyak cerita beredar mengenai awal perkenalan dua muda-mudi ini ada sumber yang mengatakan bahwa perjumpaannya diatur oleh Wismoyo Arismunandar yang pada waktu itu menjadi komandan Prabowo Subianto orang boleh berkomentar macam-macam tentang makna pernikahan dengan putri Presiden itu apakah merupakan berkah atau justru menjadi musibah Sumitro sendiri menyebutnya sebagai peristiwa sejarah yang berkebetulan pertunangan dengan Siti Hediati titik suharto bukanlah yang pertama buat Prabowo ia sebelumnya sempat membina hubungan cukup serius dengan seorang gadis Jogja namun putus di jalan lantaran Prabowo sebagai tentara terlalu sibuk tugas ke lapangan sampai suatu waktu Prabowo minta izin kepada Sumitro bahwa ia hendak membawa seorang teman wanita berupanya teman wanita yang satu ini langsung menarik perhatian sang ayah dalam hati Sumitro bertanya-tanya siapakah wanita ini Prabowo cuma menjelaskan bahwa pacarnya ini termasuk salah satu murid Sumitro Prabowo cuma menjelaskan bahwa pacarnya itu termasuk salah satu murid Sumitro suatu hari kelak Sumitro mengetahui pula bahwa titik pernah harus mengulang mata kuliah yang diajarkan Sumitro Sumitro memang tak mengenal satu persatu mahasiswanya sebab kuliah-kuliah yang dibawakan Sumitro senantiasa dipenuhi mahasiswa sehingga ia tak mengetahui bahwa salah satu pesertanya adalah anak presiden diketahui pula bahwa titik tak pernah berani duduk di depan sebaliknya lebih senang di bangku belakang Sumitro baru belakangan mengetahui bahwa gadis tadi anak jendana ia juga belum tahu persis apakah Prabowo serius atau tidak menjalin hubungan tersebut mengingat kali ini pacar Prabowo adalah anak jendana maka pikir Prabowo if Prabowo is not serius he will be in trouble tak terbayangkan oleh Sumitro kalau Prabowo sampai mempermainkan anak presiden dan hal ini disampaikannya kepada putranya tersebut kalau kali ini kamu tidak serius banyak deh kamu itulah teman-teman secuai kisah cinta Prabowo Subianto dan titik Suharto di masa muda mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Prabowo Subianto dan titik Suharto apakah kedepannya akan rujuk kembali atau tidak nah itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan teman-teman yang bisa menilainya dan akhirnya teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati